Edisi khusus majalah Tempo kali ini mengangkat tentang sosok Suharti Sumo Diwiryo atau yang lebih dikenal sebagai Umi Sarjono. Ia adalah seorang ketua umum dari Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, sebuah organisasi perempuan yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Umi Sarjono ini dikenal aktif di Gerakan Perempuan sejak lama. Di masa perjuangan ia bahkan ikut melawan tentara Jepang. Dia menjadi seorang kurir politik yang menyampaikan informasi-informasi rahasia gerakan kelompok bawah tanah. Bahkan ia pun sempat ditangkap dan juga disiksa oleh para tentara Jepang. Setelah kemerdekaan, Umi ikut membentuk Gerakan Wanita Istri Sedar atau Gerwis yang merupakan cikal bakal dari Gerwani pada tahun 1950. Untuk kedua kalinya Umi terpilih menjadi ketua umum. Dan di masa kepimpinannya Gerwani dengan gigih memperjuangkan hak-hak dari perempuan. Gerwani aktif menyelenggarakan pemberantasan buta huruf, membangun sekolah, melindungi perempuan-perempuan korban kekerasan, hingga memperjuangkan hak-hak politik para perempuan. Pada masanya Gerwani sempat disebut sebagai organisasi perempuan paling progresif yang mana anggotanya mencapai 1,5 juta orang. Umi juga sempat terpilih mewakili kelompok perempuan untuk duduk di kursi parlemen. Salah satu tugas pentingnya adalah mendorong pengesahan RUU Perkawinan yang mana salah satu substansinya adalah untuk mendorong perkawinan monogami atau menolak poligami. Namun justru sikap ini menuai konflik ketika Umi dan juga Gerwani mendiamkan saat Presiden Soekarno melakukan praktik perkawinan poligami. Setelah terjadi peristiwa 30 September 1965, Umi ditangkap dan dipenjara di Bukit Duri, Jakarta Selatan selama kurang lebih 13 tahun tanpa proses pengadilan. Lewat propaganda yang gencar, rezim Soeharto menuduh sejumlah anggota Gerwani terlibat dalam pembunuhan para jeneral di lubang buaya dan hingga saat ini stigma tersebut masih terus melekat. Tempo menelusuri kembali jejak Umi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan mulai dari usia muda hingga ia menghabiskan sisa usianya di rumahnya yang sederhana di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Simpan liputan selengkapnya di edisi khusus majalah Tempo yang akan terbit pada 4 Oktober ini.